Lama-lama stok mereka itu hampir habis, dan padahal di banyak toko itu hampir 20-30% dari jualannya mereka itu dari minuman. Keuntungan mereka itu, coba lihat tuh warung itu, yang mana yang paling banyak menghasilkan minuman. Iya, kan itu. Jadi kalau gak ada minuman itu menghasilkan dia, pasti dia pusing toh. Nah, lama-lama dia beli juga akhirnya. Dan juga kesempatan saya belajar beberapa fungsi itu banyak. Karena saya cukup lama saya di human resources, saya bekerja, walaupun saya orang finance, orang keuangan. Jadi waktu saya pindah ke Kola-Kola itu, sebetulnya menjadi head dari human resources grupnya. Hmm, jadi semacam level director untuk grup Koko Kola Amatil, eh dulu Koko Kola John Venture dulunya ya. Belum diambil alih. Jadi waktu itu saya ikut untuk dalam kelompok Koko Kola Amatil dari Australia untuk mengakusisi banyak perusahaan-perusahaan Koko Kola yang franchise-nya itu mau digabungkan jadi satu. Maksudnya gimana Mbak? Banyak perusahaan-perusahaan Koko Kola itu kan dulunya sistemnya kan franchise, jadi wilayah ini pebisnis Indonesia di wilayah itu. Oh gitu. Jadi ke wilayahnya, walaupun namanya Koko Kola Botling misalnya namanya Koko Kola Botling Indonesia. Nah, itu yang disatukan akhirnya oleh Koko Kola Amatil. Nah, saya masuknya dari Koko Kola Amatil. Oh, disatukan kemudian. Jadi kita akusisi semuanya. Nah, awalnya John Venture, setelah itu lama-lama kita akusisi semuanya, dijadikan satu. Makanya kalau sekarang ini Koko Amatil Indonesia itu satu kan. Oke. Nah, jadi. Nah, awalnya sih saya masuknya sebagai human resources gitu. Nah, tapi bos saya waktu itu saya ingat sekali umurnya masih 36, waktu itu saya masih umur 32 gitu. Jadi dia bilang, gue mau jadi apa sih? Wah, gue mau jadi CEO nantinya. Ya, oh ya. Berarti menggantikan dia apa ya? Nah, jadi dia bilang, wah lu kan masih muda. Eh, lu juga muda. Lu juga baru 36 kan, saya bilang. Dia 36 waktu itu. Sudah jadi CEO tau. Nah, saya kan 32 baru level direksi kan gitu. Jadi saya bilang, ya gak apa-apa. Dia bilang, oke kalau mau begitu, udah. Jadi setelah satu setengah tahun kalau gak salah itu, dia minta saya cariin. Oh yaudah kalau gitu lu cari gantinya kamu. Nah, akhirnya kita cari. Dapatlah direktur human resources baru. Kalau gak salah waktu itu, saya pilih Pak Bama Bakti. Ya, ya almarhum waktu itu menggantikan saya. Nah, kemudian saya pindah. Saya masuk ke operation. Jadi GM dia startnya. Oke. Jadi harus turun dulu. Nah, turun untuk jadi GM supaya merasakan gimana jadi GM itu. Apa yang dilakukan di daerah itu. Mulai dari sales, marketingnya, productionnya, qualitynya. Itu SOP-nya di... Iya, iya. Itu, itu. Kita membuat itu. Jadi kita ada trainingnya, kita ada arus orang itu kalau mau jadi direktur itu. Biasanya kita berharapkan suatu saat mereka harus jadi GM dulu. Oh. Supaya GM itu kan sebetulnya mini CEO. Iya. CEO kecil. Iya. Karena di waktu itu, di bisnis kita di Kohola itu, yang namanya wilayah itu, pimpinannya GM. Oke. Dan GM itu punya tim persis seperti CEO. Ada manajer keuangan, manajer marketing, sales, production. Wah, di area tertentu aja ya? Di area itu aja. Karena dulunya itu kan perusahaan beda-beda. Oke. Iya, iya. Nah, di PT beda-beda itu sebetulnya. Iya, iya. Jadi itu sebetulnya presidirnya dulunya itu. Tapi sekarang judulnya GM. Jadi saya diturunkan ke situ dulu. Jadi pertama sekali. Yang wilayah mana itu Pak? Padang. Waktu itu Sumatera Tengah. Padang. Sumatera Tengah tapi kebetulan pusatnya di Padang. Karena produksinya untuk Sumatera Tengah itu adanya di Padang. Untuk Sumatera utara, bagian utara itu di Medan. Sumatera bagian selatan itu di Lampung. Jadi Sumatera itu bagi tiga. Nah, saya Sumatera Tengah. Kebetulan di Padang. Aslinya di sana juga Pak? Ya, kebetulan bos saya itu juga bilang sambil bercanda. Kayaknya kebetulan termasuk daerah yang paling kecil. Kontribusinya terhadap semua bisnisnya di Indonesia itu. Dia kalau nggak salah nomor dua terkecil. Nomor dua salat nomor tiga lah. Yang paling kecil kalau nggak salah itu Makassar ya. Sumatera Tengah Selatan. Jadi bos saya itu pandai dia. Dia bilang kan gini. Kalau saya ingin mengembangkan Anda suatu saat menjadi si. Anda harus masuk dulu ke operasi yang belajar. Jadi GM. Karena GM itu Anda harus menguasai semua bidang. Ya, betul. Kan masalahnya ada produksinya, ada sales, ada segala macam. Ada PR-nya. Nah, cuma supaya Anda tidak menghancurkan bisnis ini. Saya kasih dulu wilayah yang kecil. Jadi kalau gagal pun Anda di situ. Resikonya kecil. Resikonya kecil kan itu. Jadi waktu itu ada dua kemungkinan waktu itu. Kalau nggak salah itu, waktu itu Makassar, satu Kalimantan atau Bali. Sama Padang. Empat itu lah yang dianggap kecil ya waktu itu. Nah, jadi dia tahu kan. Dia tanya-tanya ke mungkin yang lain kan. Oh Budi Isman tuh di Padang itu katanya. Wah, kalau gitu cocok tuh. Yaudah di Padang aja. Dia bilang kalau kamu bisa mimpin orang Padang, berarti kamu sudah jago itu. Karena mimpin orang Padang susah katanya. Jadi saya akhirnya pindah. Itu tahun 1996. Cuma setahun. Setahun dua bulan kalau nggak salah. Sebagai GM di Padang. Di Sumatera Tengah. Basisnya di Padang. Kita bisa memperbaiki bisnisnya. Tetap tumbuh tinggi. 50 persen, 60 persen. Biasanya Pak? Bisnisnya cukup tinggi. Cuma profitnya kecil. Oke. Nah, jadi persoalannya profit. Jadi bukan persoalan sales. Nah, tapi challenge-nya adalah bagaimana supaya salesnya tetap sama. Tumbuhnya tinggi. Tapi profitnya juga tumbuh tinggi. Oke. Nah, itulah yang saya lakukan. Apa itu Pak Rahasinya Pak? Banyak itu. Banyak ya. Tapi intinya kan gini. Kadang-kadang lucunya kan gini. Banyak orang yang tidak percaya waktu itu. Saya kan nggak punya keterampilan di sales. Karena background saya finance. Iya. Kemudian people management sama organization. OD namanya. Nah, jadi saya harus belajar toh. Belajar marketing, belajar sales. Jadi banyak orang yang meragukan saya bisa menjadi GM yang sukses gitu. Jadi saya bilang ya boleh ya. Kita coba aja. Nah, salah satunya program saya waktu itu adalah menganalisa semua penyebab tentunya kenapa profitnya rendah. Jadi misalnya salah satunya waktu itu terlalu banyak discount. Nah, karena hobinya orang sales itu adalah discount. Nah, sama itu dengan UKM sekarang. Jadi jumlah besar-besar itu juga begitu. Bagi orang marketing mungkin dia nggak suka. Tapi bagi orang sales itu kan paling gampang. Karena paling gampang untuk menghasilkan uang, menghasilkan sales adalah dengan discount. Cuma akibat dari discount itu hancur kita. Hancur dari sisi profit, tapi hancur juga dari sisi kredibilitasnya kita. Brandnya rusak ya? Nah, brand rusak tapi kredibilitas di mata distributor, di mata ini kan rusak. Karena dulu itu saya ingat sekali itu. Saya ditantang oleh bos saya gitu. Saya bilang sama bos saya, saya bilang, wah ini salah satu ini. Bukan salah satunya. Ini persoalan, ada soal piponya banyak juga soalnya. Jadi timnya, kompetensinya. Tapi ya saya bilang, kenapa kok orang-orang salesnya itu hanya lebih banyak hobinya discount? Karena mungkin mereka nggak kompeten aja yang lainnya. Karena nggak tau, nggak pernah ada jaring cara jualan. Ya, jualannya ada mungkin, tapi nggak kompeten aja. Karena dulu paling, kola itu kan laku banget dulu. Jadi nggak perlu jualan. Tinggal singgah ke toko itu, ditanya aja ke Pak Haji di situ. Pak Haji berapa kerap? Sudah, oh 10 yaudah, turunnya 10. Nggak perlu ada persuasi, ada openingnya gitu ya. Nggak ada tuh. Karena brandnya udah jadi tuh Pak. Karena ada permintaan di pasar. Nah, karena itu makanya orang salesnya juga akhirnya tidak punya kompetensi untuk menjadi salesman murni. Makanya saya selalu mengatakan mereka ini cuma delivery. Betul. Deliveryman sebetulnya. Bukan salesman. Nah, itulah tugasnya kita waktu itu di kola-kola. Itulah salah satu program yang kita bangun juga. Untuk membangun kompetensi itu. Karena kita tahu masa depan itu, begitu kompetisi masuk. Begitu behavior dari distributor sama topo-topo itu berubah. Itu nggak bisa lagi orang skillsnya kayak gini. Cuma nganterin doang. Nganterin doang nggak bisa lagi. Betul-betul menjadi salesman yang jago gitu. Nah, itu juga kita perbaiki. Itu berarti dimulai dari Padang dulu Pak Budi ya? Ya, karena kebetulan saya di situ ada. Kita juga sudah mulai. Saya sudah bangun dengan tim di Jakarta waktu itu. Ada malah ada kola universiti waktu itu di Shibitum. Kita bangun tempat pusat untuk. Tapi in actionnya, implementasi dan eksekusinya itu kan saya bisa lihat langsung. Kalau saya di kantor pusat kan nggak bisa lihat langsung. Semua yang akan meneksekusi kan GM-nya. Nah, jadi ya itu. Itu akhirnya ya itu salah satu yang diperbaiki. Dan juga saya lihat diskaunnya itu ya tadi. Jadi salesnya itu selalu begitu. Saya lihat kenapa minggu pertama, kedua salesnya itu rendah sekali gitu. Tapi minggu ketiga dari bulan. Kan bulan itu biasanya 4 minggu. Jadi minggu satu nggak bagus. Minggu dua nggak bagus. Minggu ketiga mulai naik. Minggu empat tuh naik. Tapi setelah tutup buku bulan itu. Langsung lagi turun lagi. Balik lagi. Tidak bagus, tidak bagus. Agak bagus, naik lagi. Jadi kayak yoyo gitu. Nah, itu kan nggak bagus. Nah, begitu kita lihat di mana. Nah, oh ternyata setiap di ujung minggu keempat itu. Karena pengen mencapai target. Dan targetnya itu diberikan insentif. Setiap bulan. Maka program yang dibuat itu hanya diskaun. Kan gitu. Nah, begitu diskaun. Kan tokonya menunggu. Belanja. Belanja banyak kan. Iya, betul. Nah, tapi akibat belanja banyak. Stoknya barang di toko itu kan banyak. Ya, minggu depannya mereka nggak beli. Lagi masih banyak. Iya. Tapi tunggu dulu susut. Makanya akan seperti itu terus. Karena permainan diskaun. Nah, itulah keberanian kita. Waktu itu saya didukung oleh presiden saya. Saya bilang saya minta waktu tiga bulan. Saya tidak akan berikan diskaun sama sekali. Tapi pasti selesai hancur. Cuma berikan saya waktu. Nah, banyak teman-teman waktu itu mengatakan. Pak, kalau kita nggak kasih diskaun hancur pak. Karena toko-toko itu sudah tahu. Mereka akan tunggu diskaun. Mereka nggak akan beli. Karena sudah pasti ada diskaun. Nah, jadi lucunya. Karena sudah dididik ya ya. Sudah dididik. Nah, jadi. Jadi saya pergilah ke wilayah-wilayah itu. Saya bicara dengan distributornya. Saya pergi ke semua jalan. Saya sampaikan mereka. Saya tidak akan kasih diskaun. Nah, toko-toko itu jangan disukur. Dia bilang, ah nggak mungkin. Ini kan gaya-gaya. Ana Gia baru nih. Gia memang nggak ngerti nih. Nggak ngerti bisnis kayaknya. Jadi, mau didiri nih. Ya udah. Minggu pertama. Bulan pertama saya nggak kasih diskaun. Mereka nggak beli juga? Ya, mereka beli ya. Beli, tapi maksudnya nggak beli seperti dulu lagi. Sesuai aja dengan yang habis, dia beli. Ya, dia tetap. Jadi nggak bisa dipaksakan lagi. Tapi saya sudah tahu. Dia sudah mengatakan. Ah, saya tunggu diskaun. Pasti nggak mungkin nggak. Begitu kepepet nih Pak Budi ini perlu sales. Karena ada target. Pasti dia kasih diskaun. Bulan kedua, saya nggak kasih diskaun lagi. Nah, akhirnya mereka, wah ini nggak ada diskaun toh. Beneran ya? Beneran toh. Nah, tapi mereka nggak yakin juga. Sampai bulan ketiga baru mereka yakin. Saya nggak main-main gitu. Nah, celakanya adalah karena saya nggak pernah kasih diskaun dan mereka juga membelinya sangat sedikit. Lama-lama stok mereka itu hampir habis. Habis, betul. Dan padahal di banyak toko itu hampir 20-30 persen dari jualannya mereka itu dari minuman. Keuntungan mereka itu. Coba lihat tuh warung itu. Yang mana yang paling banyak menghasilkan. Minuman. Iya, kan itu. Jadi, kalau nggak ada minuman itu menghasilkan dia, pasti dia pusing toh. Iya. Nah, lama-lama dia beli juga akhirnya. Nah, dengan tanpa discount mereka beli normal. Lucunya adalah sales saya makin lama makin baik. Discountnya tidak ada lagi. Berarti cost saya berkurang. Betul. Dan mereka akhirnya percaya. Nah, saya bilang. Nah, saya tambah lagi setelah itu. Saya bilang gini sama teman-teman itu. Daripada saya kasih dulu tuh kalau nggak salah saya tuh. Dua ribu satu krat itu discountnya untuk distributor atau gitu. Saya bilang, ngapain dikasih discount itu? Sekarang gini aja. Kita nggak kasih discount, biar aja. Saya tanggung kalau salesnya turun. Tapi, saya bilang. Setiap Anda bisa meyakinkan lagi, saya kasih seribu ini tuh. Jadi, dua ribu tadi biasanya dikasih ke orang nih. Sekarang, dua ribu itu saya kasih ke Anda. Sebagai bonusnya. Tapi, seribu lagi saya save untuk perusahaan. Untuk menambah profitnya perusahaan. Kan gitu ya. Tapi, nggak ada discount. Kan gitu. Jadi, untuk si karyawan itu insentif. Dia merasa, dia harus bekerja keras. Karena ada tambahan insentif. Ya, gitu. Untuk si tokonya. Lama-lama akhirnya dia percaya juga. Oh, nggak. Nggak main-main gitu ya. Dan, ya produknya udah nggak ada lagi. Pasti dia beli. Kan gitu. Nggak mungkin nggak gitu. Kalau nggak beli, hilang om set. Om set. Bisa 30-an toh hilang om setnya. Nah, itulah contoh salah satu. Insalnya dua itu aja. Kita perbaiki. Belum banyak lagi yang lain ya tentunya. Itu mengakibatkan waktu itu bisa kita tumbuh profit kita 80%. Wow. Profitnya tumbuh 80%. Ya, gitu. Nah, akhirnya setelah satu tahun dua bulan waktu itu. Ya, bos saya bilang ya udah cukup belajar. Sekarang saya kasih Anda yang nomor dua terbesar di Indonesia katanya. Jawa Timur. Nah, itulah saya ke Surabaya pindah. Oh, makanya kemarin cerita tentang sudah gembira itu. Oh, sejarahnya begitu. Begitu. Oh, sejarahnya begitu. Ya, tahun pas lagi waktu. Krismon. Krismon itu. Tahun 1997. Aduh, ya itu menderita banget saya dua tahun dulu. Tapi ya banyak sih ceritanya. Artinya, waktu itu Jawa Timur juga tanpa Krismon pun kurang bagus. Situasinya, profitnya, salesnya. Padahal dia nomor dua penyumbang terbesar selain dari Jakarta gitu ya. Wilayah DKI. Nah, akhirnya bos saya percaya. Saya mampu untuk merubahnya. Ya, akhirnya saya ditaruh di situ. Nah, di situlah saya dua tahun. Saya ajak teman-teman untuk bantu. Saya cari anak-anak muda yang betul-betul mau hara kiri, bunuh-bunuhan. Untuk berjuang bersama-sama gitu ya. Ya, sama sih prosesnya. Kita perbaiki semuanya itu. Ya, people-nya, orangnya, anusiasinya, segala macamnya. Pas ada saat krisis itu, ya cukup menderita juga kita. Tapi bisa balik kita. Sehingga pada saat setelah dua tahun krisisnya sudah mulai meredah. Kita bisa kembali kalau nggak salah. Salesnya itu naik 24 persen kalau nggak salah. Tapi profitnya bisa 280 persen. Wow. Nah, kembali gitu. Salesnya hanya naik 24 persen. Tapi profitnya naik 200 persen. Ya, betul. Lebih dari 200 persen. Ini kalau sebetulnya bagian ini aja dibedah itu bisa 2 jam. Panjang gitu, Wak. Panjang 2 hari itu. Watch out sendiri itu. Watch out sendiri. yok-bye. . . . . Terima kasih.